Inilah momen yang tidak pernah dilupakan ketika trio Messi, Suarez, dan Neymar di Barcelona Saat sesi latihan bersama, terlihat ketiganya sedang melakukan sebuah tantangan Mereka akan berada di pertengahan lapangan, dan menendam bola ke arah gawang yang berhasil membentur tiang gawang, maka dialah pemenangnya Giliran Suarez mencoba melakukan tantangan ini, bola yang tidak mengenai target menyentuh jaring gawang saja tidak Giliran Lionel Messi berbeda dengan Suarez, bolanya yang melewati gawang nyaris saja hampir mengenai target Berbeda lagi dengan Neymar, dengan santanya ia menendam bola, terlihat mudah baginya untuk melakukan tantangan ini Usai latihan, mereka berjalan pulang, Suarez tanpa tertawa lepas, begitu pun Messi dan Neymar disebut trio MSN Sering usil, namun trio ini tampil mematikan di setiap laga, inikah trio paling ditakuti sepanjang sejarah sepak bola Siapa trail Malaysia? Lama tak terdengar kabarnya, 1,5 tahun untuk memulikan cedera yang sempat kambuh Namun ia kembali membuat aksi perdanaannya untuk tim usia 21 setan merah di EPL Trophy, saat melawan di kandang Handersfield Malaysia adalah pemain jebolan PNR dengan performa yang menjanjikan, dipanggil oleh Eric Ten Hag tahun 2022 lalu Namun cuma semusin dilatih Eric Ten Hag karena cedera lututnya yang serius Namun kabarnya, absennya Malaysia yang cukup lama dan merasa dirinya belum pulih Di lain sisi, MU juga krisis back-kiri, mengingat Luxau juga kerap bolak-balik cedera Namun menurut situs resmi MU, tim pelatih tidak akan buru-buru memainkan Malaysia di tim utama Pasti lengkap, seandainya orang ini meraih Trophy Ballon d'Or Sepanjang karir Pedro, sudah memenangi total 25 Trophy Juara, luar biasanya, hampir 5 Trophy yang mungkin diraih Pedro, sudah mampu ia menangkan Bersama Barcelona, Pedro sukses meraih 5 Trophy La Liga, 3 Copa del Rey, 4 Super Copa de Espana, 3 Liga Champions, 3 Pela Super Eropa, dan 2 Gelar Pela Dunia Antarklub Bersama Chelsea, Pedro sudah meraih masing-masing 1 Trophy Premier League, Piala FA, dan Liga Eropa Gemilang, Trophy tidak hanya dirasakan Pedro di level Klub Sempat membawa Spanyol meraih gelar juara Pela Dunia 2010 dan Pela Eropa 2012 Pedro jadi satu-satunya peretro, di dalam sejarah, Messi separuhnya, Ronaldo juga